Presiden Jokowi Dodo mendarat di pangkalan udara Joint Base Andrews di dekat Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC minggu sore dimana Presiden Jokowi rencana akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada hari Senin dimana keduanya akan melangsungkan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. Sebelum mendarat di Amerika Serikat, Presiden Jokowi sendiri sempat menghadiri pertemuan darurat gabungan Liga Arab dan organisasi kerja sama Islam di kota Riyadh Arab Saudi dimana pertemuan itu membahas perang Israel-Hamas yang masih terus berlanjut. Rencananya Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Presiden Joe Biden di Gedung Putih yang mana hasilnya adalah untuk menuntut gencatan senjata segera di Gaza serta pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa syarat ke wilayah kantong Palestina tersebut. Para pengamat mengatakan pertemuan antara pemimpin Indonesia dan Amerika Serikat ini harus dilakukan dengan hati-hati karena memang apabila terjadi ketegangan akibat perbedaan sikap kedua negara yang bertolak belakang dimana Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sementara Israel didukung setia oleh Amerika Serikat maka ketegangan itu dicemaskan bisa berdampak pada beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral hari Senin di Gedung Putih diantaranya mengenai prospek perjanjian nikel diantara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan akses ke pasar Amerika yang hanya bisa didapatkan apabila Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Namun saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian itu dan sedang mendorong terciptanya perjanjian perdagangan bebas terbatas. Seperti kita ketahui Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan memiliki cadangan terbesar di dunia dan sejauh ini investasi Tiongkok di sektor nikel sendiri sangat besar di Indonesia. Selain mengenai prospek perjanjian dagang mengenai nikel ini sendiri, satu lagi adalah upaya Amerika Serikat untuk meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Seperti kita ketahui Indonesia juga menerima banyak sekali investasi dari Tiongkok khususnya dalam proyek Belt and Road Initiative atau inisiatif Sabuk dan Jalan di mana Indonesia ini adalah negara kedua terbesar yang menerima investasi tersebut. Sebesar 20 miliar dolar di belakang Pakistan. Nah Amerika Serikat mencoba untuk mengimbangi hal itu dengan meningkatkan status kerjasama Indonesia dan Amerika dari yang sebelumnya mitra strategis menjadi mitra strategis komprehensif. Hal itu dilakukan untuk meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik khususnya di Indonesia yang memang secara ekonomi lebih dekat ke Tiongkok. Walaupun Indonesia sendiri memiliki hubungan pertahanan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat terbukti dengan penyelenggaraan Super Garuda Shield yang merupakan salah satu latihan militer gabungan terbesar yang dilakukan di kawasan Asia Pasifik beberapa saat yang lalu di Indonesia. Dari panggilan Joint Base Andrews di Maryland, Rifan Wiastono, VOA.